Intro Teman-teman jumpa lagi dengan channel inspirasi, motivasi, dan edukasi kesayangan kita berbagi semangat Memasuki tahun 2020, dunia dihebongkan dengan penyakit yang disebabkan oleh virus corona Khususnya novel coronavirus atau 2009 TNCOV Novel coronavirus hanyalah satu dari sekian banyak jenis virus corona yang ada Virus corona adalah sekelompok virus yang menyebabkan common cold hingga severe acute respiratory syndrome atau SARS Penyakit yang disebabkan oleh virus ini umumnya menyeram sistem pernafasan Orang yang terkena virus corona pada awalnya akan merasakan tanda-tanda seperti demam, batuk, dan kesulitan bernafas Virus ini pertama kali ditemukan di Ketauan China pada akhir Desember 2019 Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China Dan bahkan ke negara-negara lainnya termasuk Indonesia Tau terwaih Indonesia SPD menunturkan virus corona yang mewabah di kota Wuhan, China itu Diduga dibicu oleh kebiasaan mereka yang kerap mengkonsumsi daging hewan yang tidak lasing dikonsumsi oleh manusia Dokter ahli penyakit dalam itu mengatakan, kena tim mengkonsumsi tikus sekalipun seperti kebiasaan warga Wuhan Tidak menjadi masalah apabila dimasak dengan benar dalam merebusan air dengan tingkat didi di atas 70 derajat Celcius Namun di kota Wuhan China malah sebaliknya, mereka bahkan mengkonsumsi hewan tersebut secara langsung atau dimakan mentah-mentah Belum bisa dipastikan dari mana virus ini berasal Tapi para peneliti menduga bahwa virus ini berasal dari hewan Nah supaya kita bisa lebih berhati-hati Kira-kira hewan apa saja yang terbukti dan diduga menjadi transmisi virus corona Berikut penjelasannya Pular disebut-sebut peneliti jadi hewan yang mungkin bertanggung jawab menulakan virus corona jenis baru di China Peneliti mengetahuinya dengan memeriksa protein wadah virus yang mengenali sel inang Ini merupakan petunjuk penting karena dapat menjelaskan bagaimana virus dapat berpindah dari ular ke manusia Ular cobra dan great adalah dua jenis ular berlisah yang banyak dijual di pasar hewan kota Wuhan Kedua jenis ular ini kadang dijual untuk dikonsumsi Belakangan ini muncul sebuah video yang viral di media sosial yang menunjukkan seorang perempuan yang tengah makan di rumah makan Namun setelah dilihat dengan teliti ternyata perempuan itu tengah makan sup kelelawar Yap, memang di negara China, kelelawar sering disajikan sebagai hidangan khas oleh masyarakat China Tapi apakah benar ini penyebab munculnya virus corona di China? Menurut penjelasan ahli di Queensland Government, kelelawar bisa membawa beragam bakteri dan virus yang berbahaya bagi manusia Australian Badly Syphyrus adalah salah satu virus yang dapat ditularkan ke manusia dari air liur kelelawar yang terinfeksi Virus ini bisa berpindah ketika liur kelelawar bersentuhan dengan selaput gembir atau kulit yang luka melalui gigitan maupun kuresan kelelawar Peneliti dari Chinese Academy of Science mengatakan bahwa 96% gen 2009 NCOV mirip dengan virus corona yang terdapat di kelelawar Virus tersebut identik dengan SARS-CoV yang terjadi di Tiongkok pada 2002 silam Dikutip dari China Morning Post, diduka cara penyebaran coronavirus sama dengan penyebaran SARS-CoV Yaitu menggunakan protein reseptor yang sejenis dengan SARS-CoV Gen virus tersebut diambil dari penderita yang terkena pada awal-awal virus ini merebak Kemungkinan ini diperkuat adanya kelelawar yang diperjual belikan di Wanan Seafood Market Tempat pertama kali 2019 NCOV ditemukan Meskipun Wanan Seafood Market pada dasarnya adalah pasar tempat jual beli hewan-hewan laut Namun beberapa hewan liar secara ilegal diperjual belikan di pasar tersebut salah satunya kelelawar Sebenarnya virus corona jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya Namun, kasus di Tiongkok ini menjadi bukti kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia Musang jadi hewan yang diprediksi peneliti turut berkontribusi terhadap penyebaran virus corona penyebab SARS Musang disebut bisa jadi inang perantara bagi virus corona dari kelelawar sebelum menyerang manusia Pada 2003 terdapat salah satu jenis virus corona yang ditularkan oleh musang di Tiongkok Virus corona tersebut menyebabkan SARS sehingga dikenal dengan SARS-CoV SARS-CoV telah membunuh lebih dari 700 orang di dunia Penyebaran SARS terjadi dari 2002 hingga pertengahan 2004 Sebanyak dua warga Filipina positif terjangkit SARS Bahkan pada 2003, SARS menyebar hingga ke Filipina Sebanyak dua warga Filipina positif terjangkit SARS Dan untungnya tidak sampai ke Indonesia Di Arab Saudi, unta menularkan virus corona ke manusia yang menyebabkan penyakit Middle East Respiratory Syndrome atau MERS Virus corona yang menyerang MERS ini disebut dengan MERS-CoV MERS-CoV adalah virus zoonosis yang terus menerus menyerang populasi manusia melalui kontak langsung maupun tidak langsung Virus ini menginfeksi unta-unta di Gurung Semenanjung Arab Menurut data dari WHO, sejak tahun 2012 MERS-CoV telah menewaskan sebanyak 858 orang Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengingatkan para jamaah haji agar berhati-hati menjaga jarak aman ketika berinteraksi dengan unta Itulah hewan yang disebut bisa sebarkan virus corona Walaupun masih dalam penelitian, kita juga harus tetap menjaga pola hidup sehat kita ya teman-teman Terima kasih telah menonton!